Hai pas lagi dengan gue segitu Bang tiba-tiba ada yang muncul dari semak-semak pohon bambu itu kedepan situ kong sayur itu posisinya Bang begitu nomor itu ke arah ruku wajik nggak lama pluk bangun nengok dari ruku dia bangun dengan ruku gitu bangun nengok kondisinya memang apa namanya disini agar rusak banget mukanya di kirinya agar rusak terus matanya putih full putih sininya berdarah nah mulutnya itu Bang kayak menyampaikan sesuatu Bang jadi kayak begitu nggak lama suara perempuan pertama tolong buka tali pocong saya nggak lalu bunyi pintu nah yang tetangga sebelahnya ini Bang kan denger kan penasaran kan dia kan orang kok bukan gitu karena bunyi pintunya kedengeran sama dia juga di ngintip itu sisi pocong lagi gedeg pintu pakai kepala iya duk-duk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi di lantara malem bareng gua Adit dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast saksi misteri sesuai riku sekalian narusumber kali ini adalah narusumber yang udah kalian nanti-nanti untuk cerita pengalaman mistisnya tentang teror pocong yang ada di kampungnya karena narusumber ini udah pernah cerita beberapa waktu lalu dan kita sampai dulu aja narusumbernya sebelah gua ada ada Bang Reja Bang Reja apa kabar Bang Reja baik Bang gua diteror nih banyak banget nih pas uang nantara malem minta lu cerita lagi nih Iya ini lu kali ini mau cerita tentang pocong yang pernah ada di tempat tinggal lu dulu ya Iya betul ini kejadian tahun berapa aja itu sih kejadiannya udah lama banget Bang tahun 1998 waktu itu itu umur berapa lu waktu itu kejadiannya umur 9 tahun 9 tahun itu kenapa lu bisa sampai ini kan gue udah denger cerita duluan nih Jaya kan sebelum lu syuting itu bisa dapat cerita-cerita itu gimana caranya lu bisa dapet tuh kan lu masih umur 9 tahun aja Iya waktu itu kan memang saya masih 9 tahun Bang ya masih minim informasi ya dan untuk keseluruhan cerita ini sih saya dapet dari nyokap Bang Oh ya gitu karena kan nyokap yang saat itu juga tahu teror-teror yang terjadi pada saat itu Iya berarti ini cerita sebagian besar detail-detail ceritanya lu dapet dari nyokap ya karena umur 9 tahun ya kadang-kadang memorinya emang bagus ya cuman kadang-kadang masih ada yang skip-skip ya ya dan lu rangkai jadi satu dan lu bawain malam ini ya Iya betul tapi lu ada kan kejadian pribadi lu sendiri ada bang ada ada itu trauma justru membuat trauma tuh berkepanjangan banget Oh sampai lu trauma trauma sampai detik gini sampai detik gini wajib oke 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 nah tapi kira-kira nih pasukan antara malam boleh tahu kan tempatnya di daerah mana nih ya kejadiannya aja untuk lokasinya sih masih daerah Jabodetabek sih Bang Jabodetabek nih ya masih Jawa Jabodetabek Iya cuma memang ya saya nggak bisa ngasih tahu detailnya sih Bang karena emang ini netizen jago-jago ini ketahuan lagi ya Iya kemarin aja langsung DM langsung tahu semua Bang di sini di sini di sini di sini hebat netizen maksudnya saya sih nanti kasih kisi-kisi harusnya sih mereka juga kalian mungkin masih ditinggal daerah situ tahu Bang Oh tentang penyebutan-penyebutan nanti yang saya sebut itu Iya tentang daerah tersebut gambaran atau mungkin penontonan di antara malam ada yang pernah tinggal di daerah itu juga jadi ya jadi bisa nebak-nebak juga ini ada kerjaan tambahan buat kalian buat nebak-nebak nanti tebak-tebak aja kirim ke si Reja aja DM Instagram masih Reja aja nah tapi sebelum masuk ke ceritanya gue mau info-in dulu nih buat kalian yang pengen ngejidina sumber seperti Bang Reja yang ada di sebelah gua kalian bisa langsung aja DM ke Instagram antara malam itu ada di lantaramalam.id dan gue mau info-in juga nih kalau antara malam sekarang ada project terbaru itu di channel telusur di sana kita eksplor ke lokasi-lokasi yang terkenal angker dan punya cerita menarik di dalamnya jadi kita bikin video semi dokumenter gitulah jadi buat kalian penasaran mampir-mampir aja abis nonton video ini ke channel telusur oke Bang Reja udah siap nih buat cerita malam ini siap Bang enggak usah lama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya kalian kalian tonton dulu iklannya jadi kejadiannya itu sih udah udah lama banget Bang sebenarnya itu tepatnya tahun 1998 waktu itu saya masih berumur 9 tahun Bang sekitar informasi juga nih Bang untuk detail cerita ini tuh itu saya taunya dari nyokap Oh dari nyokap lu nyokap karena kan pada saat itu saya masih 9 tahun tuh Bang ya minim informasi lah untuk detailnya itu ya nyokap yang tahu gitu kejadian-kejadian dan teror-teror kura saat itu ya jadi kalau kita ngumpul nih nyokap suka cerita tuh Bang flashback jadi kita tahu detailnya gitu ya ya nah cuman memang kalau yang kejadian saya alami gitu secara pribadi itu memang saya tahu banget ya karena memang meninggalkan trauma itu berpanjangan Bang iya karena umur 9 sih menurut gue itu udah memori udah cukup bagus untuk mengingat kejadian yang terjadi saat umur segitu tuh betul Bang memang itu ya ngeliat sesuatu yang harusnya nggak dilihat anak umur 9 tahun gitu Bang makanya trauma berkepanjangan lah pada saat itu jadi waktu itu juga kita sekeluarga itu kan sering pindah-pindahan Bang karena bokap waktu itu kan kerja di studio musik tuh jadi sebagai operator jadi kita kemanapun ikut bokap deh gitu jadi bokap ke sini kita pindah ikut beberapa kali juga kan saya juga pindah sekolah tuh waktu itu karena ikut bokap gitu pada saat itu nah waktu itu nih kita tinggal di orang-orang nyebutnya tuh Kampung Bawah Bang pas itu itu masih di Jabortabek tinggal di Kampung Bawah nah saya kasih gambaran sedikit Bang tentang Kampung Bawah nih jadi dari jalan raya itu masuk ke dalam gang ada akses jalan yang menghubungkan tiga kampung tuh Bang Kampung Bawah Kampung Tengah sama Kampung Atas jarak dari Kampung Bawah ke Kampung Tengah itu lumayan lah nggak terlalu jauh dari Kampung Tengah ke Kampung Atas itu agak jauh memang jaraknya gitu nah akses jalannya itu cuman bisa dilalui satu mobil tuh Bang jadi di dalam gang itu ada gang lagi nah salah satunya rumah saya itu di dalam gang Bang gitu ada juga rumah-rumah yang di pinggir jalan tuh ada banyak cuman ada rumah terus kebun rumah lagi gitu jaraknya kayak gitu itu pun ke dalam gang nggak nggak banyak Bang rumah di dalam gang itu nggak banyak cuman enam sampai tujuh rumah pada saat itu itu juga nggak langsung dari gang itu nggak masuk nggak langsung rumah gang masuk tuh kiri-kanan kebun baru masuk ke rumah agak dalam gitu maksudnya khas-has tahun iya masih tahun-tahun 98 lah Bang jarang-jarang rumah pada saat itu kan dan untuk penerangan juga pada saat itu kalau malam yang ditanya dah parah banget gitu maksudnya pada saat itu itu pun lampu-lampu yang di pinggir jalan kan ya lampu-lampu yang dibuat sama warga sekitar aja gitu bukan dari pemerintah yang nggak ada nggak ada lampu-lampu juga lampu-lampu kuning Bang gitu pinggir jalan itu pun jaraknya lumayan jauh dan kadang juga nggak semuanya nyala ada beberapa yang mati gitu jadi memang nuansa orangnya itu dapet sebenarnya gitu kan terus kegiatan di warga disitu juga kalau misalkan maksimal itu Bang kalau hari biasa itu cuma sampai jam 10 di atas jam 10 kalau nggak penting-penting banget nggak ada yang keluar Bang emang udah sepi gitu kan kecuali malam minggu dah Bang kalau malam minggu itu biasanya setengah 12 itu maksimal di atas jam 12 itu udah nggak ada orang udah sepi banget sepi banget nuansa orangnya udah dapet pada saat itu gitu dan waktu itu juga kan belum ada media sosial ya Bang ya waktu itu kita kalau mau dapet informasi yang terjadi di kampung itu ya harus sosialisasi Bang harus keluar harus gaul gitu disitu kan dan juga pada saat itu kalau misalkan ada kejadian nih Bang contoh nih kemalingan misalkan gitu ya ada kemalingan itu sampai ke kita tuh delay beritanya Bang 2-3 hari itu kampung bawah baru nyampe baru pada tahu baru pada tahu kecuali ada yang meninggal Bang kalau ada yang meninggal minimal tuh kita tahu itu warga mana karena kan lewatnya aksesnya lewat kampung bawah ambulansi itu pasti lewat Bang gitu ya minimal kita tahu tuh itu warga kampung tengah atau ada warga kampung atas gitu meskipun kita nggak tahu orangnya siapa gitu Nah pada saat itu singkat cerita nih Bang ada salah satu warga kampung atas itu perempuan nih Bang usia 19-20 tahun itu meninggal karena kecelakaan Bang nah si perempuan ini almarhumah ini tinggal cuman sama ibu sama bapaknya Bang mereka pendatang sama sekitar informasi lagi Bang di sana juga rata-rata lebih banyak mendatang dibanding tuan rumah anak situnya gitu ya karena tuan rumah di sana itu ya orang-orang yang punya tanah terus dia ngebangun rumah ngebangun kontrakan Nah itu dia tuan rumahnya si tuan tanah itu ya gitu nah dia pendatang nih Bang nih almarhumah ini sama keluarganya cuman dia tinggal sama ibu bapaknya dia anak tunggal nih satu-satunya nih perempuan kenapa saat itu pas almarhumah meninggal itu itu apa namanya per saya dapat berita itu dua hari setelahnya Bang kampung bawah itu dua hari setelahnya ya setelah itu baru berita cuman jadi ban pertanyaan nih Bang pada saat itu kok nggak ada ambulan yang lewat Oh ya ya gitu ya jadi bahan pembicaraan pada saat itu Bang ya karena memang anaknya suka lewat Bang pulang pergi kan kerja di luar situ kan lewat kampung bawah pada tahu gitu orangnya yang mana cuman pertanyaannya nih kok nggak ada ambulan yang lewat ya gitu nah ternyata Bang jenazah almarhumah itu dari rumah sakit langsung dibawa ke kampung alamannya Bang daerah Jawa Timur pada saat itu makanya nggak dibawa ke kampung atas pada saat itu gitu kan Oh ternyata langsung dibawa ke kampung gitu kan Nah udah tuh Bang singkat cerita empat hari setelah kita dapat informasi almarhumah itu meninggal nah ini mulai muncul isu nih Bang isunya tuh kalau di kampung atas itu di teror hantu pocong Bang itu hantu pocong keliling yang samperin apa nyamperin ke rumah masing-masing warga tuh jam 11 malam itu diketok-ketok minta tolong untuk dibukain tali pocong lu baru dapet isu-isunya nih? baru isu Bang 6 hari lah ya setelah mahrumah meninggal tuh baru dapet isu tuh Kampung Tengah Bang membawa karena kan belum ada kejadian Bang pada saat itu di Kampung Tengah jadi ya biasa lah orang-orang kita kan kayak gitu ya kalau belum dapet bukti sendiri ya dia nggak percaya gitu ya ya udah lah baru sekadar isu doang gitu Sampai akhirnya ada kejadian pertama nih Bang yang dialami sama warga Kampung Tengah dia warga Kampung Tengah tapi TKP-nya itu diambawa Bang kejadiannya gitu nah itu dialami sama tukang sayur nah tukang sayur ini itu emang biasa apa namanya kerja tuh jam setengah tiga tuh dia ngambil sayur di pasar induk Bang naik beca tuh biasanya tuh becanya bukan beca yang biasa Bang beca yang agak panjang tuh kayak becas batu gitu ya nah setengah tiga tuh si tukang sayur ini turun nah itu udah posisinya TKP-nya tuh udah lewatin gang saya Bang tempat saya tinggal tuh udah lewat ke arah Kampung atas ke arah Kampung bawah oh ke arah Kampung bawah iya karena saya keluar dari situ kan udah lewat kampung udah lewat gang saya tuh nah itu kan ada pohon-pohon bambu tuh sebelah kiri pohon bambu sebelah kanan itu kebun-kebun kan pas lagi dia ngegoes gitu Bang tiba-tiba ada yang muncul Bang dari semak-semak pohon bambu itu luk deh nongol ke depan si tukang sayur itu posisinya Bang begitu nongol itu ke arah ruku wajik langsung naik kan kalau rem beca kan tengah kan Bang dia langsung nge-rem gitu kan jaraknya udah nggak terlalu jauh kan dia nge-rem turun langsung loncat karena si tukang sayur itu langsung enggak Bang kalau itu bukan orang orang fisiknya itu ya pocong nongol gitu kan pas dia ngerti pocong gitu ditarik sama dia tuas remnya dia turun tuh loncat dia lari mundur tuh Bang lari mundur untuk ngasihin kan gitu kan ini bener gak sih gitu kan karena posisinya dia ruku gitu Bang nggak lama luk bangun nengok Bang bangun langsung nengok dari ruku dia bangun dia bangun dia bangun nengok ke arah tukang becak itu ke arah si tukang sayur itu iya langsung nengok nah itu kondisinya memang apa namanya di sini agak rusak ya Bang ya mukanya di kirinya agak rusak terus matanya putih full putih sininya berdarah nah mulutnya itu Bang kayak mau nyampein sesuatu Bang jadi kayak gitu tapi nggak ada suaranya nggak ada suara karena mungkin jaraknya nggak jauh Bang kan dia udah agak mundur kan gitu kan akhirnya si tukang sayur itu lari kan minta tolong dia sempet nengok gitu itu dia kejar dong dikejar dia terak-terak tolong gitu kan nah itu kan ada rumah-rumah warga yang yang saya bilang tadi tuh di pinggir-pinggir jalan jalan utama itu ya jalan utama ada yang denger ya entah dia masih terjaga nggak tidur entah memang udah bangun ya dia keluar gitu ada warga yang keluar ngelongok gitu kan si tukang sayur itu lagi lari Pak kenapa Pak gitu Pak tolong Pak saya dikejar pocong gitu ah pocong ya karena memang warga kampung utama kampung bawah itu udah tahu Bang isu yang di kampung atas iya iya jadi masuk 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 dalam kan ke rumah warga dibangunin tuh anggota keluarganya terus ada beberapa warga yang rumahnya deketkan dipanggil turun tuh akhirnya balik lagi ke situ itu tinggal gerobaknya doang lagi malang eh becanya doang lagi malang iya 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 udah nggak ada pocongnya udah nggak ada nah besok paginya heboh tuh Bang heboh tuh kampung jadi mulai ada wah nih udah neror nih udah sampai sini gitu kan kejadian di HP di kampung bawah lagi Bang kejadiannya iya udah mulai rame tuh Bang udah mulai rame selang beberapa hari kemudian teror kedua Bang ini lebih lebih horor lagi karena disitu kan ada pabrik gula Bang di kampung tengah kondisi ini saya gambar dulu ya pabrik gulanya Bang ya dari jalan utama itu dia modelnya kan lorong gitu Bang itu muat cuman buat satu motor jadi ada gap kura dia masuk ke dalam modelnya lorong jalan nih ini kayaknya rumah jadi bedeng-bedeng gitu Bang rumah-rumah kecil tuh buat si yang tukang-tukang di pabrik itu pabrik gula itu rumah mungkin ada 15 rumahan lah sekitar 15 rumah sebelah kanannya pabrik tempat saat mereka ngolah cuman posisi pabrik itu terbuka Bang dari dalam itu kelihatan keluar dari luar juga kelihatan orang lewat bisa ngeliat ya kelihatan dari luar lagi kayak kan Nah dia keluar jam setengah dua bang setengah dua nih salah satu apa namanya Iya setengah dua malam dia keluar nih bawa bapak nih keluar ada yang mau dikerjain apa gitu kita nggak tahu ya dia keluar jam setengah dua dia duduk depan rumah nah biasa ada bokap-bokap kan ngopi dulu ngerokok kan nah posisi badan dia itu ngadep ke ujung gang dia di rumah ketujuh dari ujung gang itu rumah ketujuh dia duduk nyender posisinya mademnya ke lorong ujung itu dia lagi nyender terus nggak lama ada yang lewat Bang dia langsung bangun gitu kan itu pocong Bang lewat pas dia begitu lewat nah dia masih penasaran kan Bang dia pindah ke yang tadi kan dia depan rumah nih dia pindah ke pabrik yang biasa ngolah tuh dia ngolah kan itu itu ratong gede kan dia setengah nunduk itu kan di ngeliat mana tadi kan di ngeliat sini taunya tuh pocong udah ada di depan jalan loh udah di ujung itu berhenti posisinya Bang pocongnya berhenti diem pas dia nyok udah di situ ya kan pikir dia pada saat itu gini Bang itu dia mungkin di ngeliat orang kali ya gitu maksudnya ada yang mau disamperin sama dia gitu ternyata pas berhenti itu nggak lama nengok Bang ke dia balik badan gitu dia kaget kan dilihat ke dia kan maksudnya di ngeliatin gue gitu kan itu ngucap Bang lagi-lagi fisiknya sama kayak gitu yang dilihat sama si tukang sayur itu ngucap mulutnya sama gitu nyampein sesuatu langsung pek-pek-pek nyamperin anjing pocongnya berarti ngejar nyamperin Bang nyamperin lagi dia panik kan tuh lari ke dalam rumah ngegaburkan pintu Bang gitu kan pintu dikunci nah istrinya bangun berapaan sih Pak gitu nyamberisik gitu ada pocong gitu Bang nah di sebelah rumahnya ini begitu digubrakin pintu itu denger ternyata yang sebelah rumah terus yang di ujung juga denger beberapa rumah itu banyak yang denger gitu kan cuman karena inget si kampung atas ini ngomong Bang jam 11 ke atas kalau ada bunyi pintu jangan dibuka ya jadi nggak ada yang buka pintu tuh Bang nah dipikir si yang ngeliatin ini si bapak-bapak ini juga udah selesai kali ya maksudnya dia udah masuk udah nggak ngejar kali nggak sampai disitu Bang begitu nggak lama suara perempuan pertama ngomong tolong buka tali pocong saya nggak lama bunyi pintu duk 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 nah yang tetangga sebelahnya ini Bang kan denger kan penasaran kan dia kan orang apa bukan gitu karena bunyi pintunya ya kedengeran sama dia juga dia ngintip Bang itu sisi pocong lagi gedeg pintu Bang pake kepala iya duk duk itu itu pas malaman itu hampir seluruh di pabrik itu Bang sepanjang jalan itu pabrik itu rumahnya diketok-ketok sepanjang itu jalur itu besok paginya heboh lagi itu tukang gula pabrik pabrik gula itu diteror itu rame karena memang yang nyaksiin dan yang ngalamin itu rame banyak cuman karena untungnya Bang warga kampung atas itu yang bilangin kalau ada yang ngotok-ngotok pintu di atas jam 11 malam jangan dibuka karena udah banyak kenemuin gitu Bang pada saat itu saksikan proyek terbaru dari Lentera malam di channel telusur di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah tugas kremasi penggali kubur dan masih banyak lagi jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel telusur setelah beberapa hari nah ini saya nih Bang lu sendiri ini puncaknya nih justru saya tuh terakhir itu keadaannya malam minggu Bang nah kita masih itu kan anak-anak ya Bang masih zaman bocah ya 9 tahun kita main juga pada saat itu kan karena memang anak-anak itu masih sedikit Bang jadi random tuh saya main sama anak-anak warga kampung tengah nah kampung atas gitu random lah kita main nah saya punya temen nih dia warga kampung tengah nih Bang tapi rumahnya agak di atas memang udah dikit lagi tuh perbatasan kampung atas rumah dia dia rumahnya di pinggir jalan Bang memang ya lumayan lah secara ekonomi memang dia orang lumayan gitu cukup ada pada saat itu kita rencana mau nginep nih Bang di rumah dia nah itu rame Bang udah kita izin sama orang tua ya kan udah tuh izin semua naik itu total kita 9 orang yang nginep termasuk Nat kita sebutnya temen saya ini namanya Saipul ya termasuk si Saipul nih dia yang tuan rumah nih 10 orang Bang kita nginep rencana nih nginep lamain video game itu Bang pada saat itu kan ya memang langka ya Bang video game pada saat itu kan dia doang punya gitu Mungkin er-erahnya Tendo iya Nintendo Bang bener waktu itu Nintendo kita main main Nintendo terus ada juga yang main Monopoly pada saat itu kan rame kan sampai jam 11 malam nih Bang jam 11 malam nyokapnya keluar cool besok lagi mainnya udah malem besok pagi nggak papa kalau main lagi tidur udah malem gitu kan mungkin keberisikan juga namanya anak-anak mainnya Bang ya yaudah deh udah matiin 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 Nintendo dirapihin itu semua kan kita rencana mau tidur nih Bang di ruang tamu gitu kan tidur kan iya udah berbahan nih semua ternyata nggak bisa tidur Bang nggak biasa nginep memang saya kan memang nggak biasa nginep gitu kan mondar mandir mondar maksudnya bolak-balik badan nggak tidur saya pikir saya doang pada saat itu ya nggak tidur ah nggak bisa tidur lagi gitu kan bolak-balik lho nah ternyata nggak lama temen saya duduk tadi yang ditudur nih dia duduk nggak bisa tidur lagi gue gitu Bang nggak lama ada lagi yang bangun oh berarti bukan cuman gue nih nggak bisa tidur ya kan bangun lah tuh kita 7 orang nggak bisa tidur tau gimana gitu ada yang nyeletuk nih Bang satu nih pulang aja yuk wah gitu Bang pulang aja yuk kita rame-rame ini gitu Bang deh ngomong kan rame-rame ini yaudah yudah balik aja yuk nah yang dua tuh temen saya sebenarnya ditidur Bang kan saya 10 orang nih sisaipul ditidur termasuk ya nah dua yang temen saya nih ditidur juga sisa 7 orang nih yaudah tuh bangunin aja mau ikut pulang nggak gitu bangunin kan eh bangun mau pulang nggak lu anak-anak mau pulang ya dih pulang ah gua pulang lah kalo lu pada pulang gitu Bang iya 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 dibangunin nah 9 orang ini kita mau pulang nih Bang dibangunin saya pulang pul gua mau balik kan anak-anak nggak bisa tidur disini gitu kan tuh ntar nyokap gua marah-marah lagi kayak tadi gitu kan kalo bangun udah udah bangun emang nyokap lu anak-anak pulang pagi gitu ya udah selalu lah mungkin udah ngantuk juga kali Bang ya buka pintu keluar kita itu jam 12 Bang posisi udah jam 12 malam kita keluar itu udah sepi Bang sepi banget total padahal malam minggu itu ya pada malam minggu itu jam 12 lah sepi banget total cuman kan kita rame nih Bang 9 orang nah dari 9 orang itu yang rumahnya paling jauh saya berdua sama temen saya nih sebut aja namanya Alpan ya saya sama si Alpan ini paling jauh rumahnya Bang jadi satu gang di Kemunggoy satu turunlah kita bisa dong di jalanan Bang satu persatu iya balik ya balik-balik gitu udah tuh sisa empat orang nah pas sisa empat orang ini terakhir misah Bang sisa saya dua gitu yang satu temen saya jahil Bang emang orangnya nah kan kalo si Alpan ini kan udah SMP waktunya saya masih SD Bang jadi udah SMP tuh udah agak gede yang dua ini temen saya jahil nih yang satu sih sebenernya yang jahil yang ke kanan Bang nggak ngomong apa-apa yang ke kiri jahil Bang awas lu ketemu pocong gitu yang tadinya kita nggak inget Bang maksudnya bukan nggak inget ya maksudnya nggak mau coba inget gitu dia ngingetin iya iya awas lu ketemu pocong lu gitu nah terus temen saya si Alpan agak marah gitu kan besok lu temuku gua tojok lu gitu awas lu namanya enak bocah gitu masa itu kan dia malah aku tim banget gini-gini ya tangannya ke atas gitu kan pucong awas udah pocong aja udah tuh kan dari situ jadi hawat aku tuh iya suges mulai muncul wah sialan dari tempatnya dari tadi nggak inget ya kan jadi inget nah jarak dari kita misah terakhir itu lumayan jauh Bang masih turun turun ke bawah nih itu udah tinggalkan saya gang dari turunan terakhir itu gang ketiga Bang saya dilewat yang pertama yang tadinya dia berani nih Bang si Alpan ini berani ngomong gini Bang lari aja yuk masih bocah meskipun di SMP gitu kan lari aja yuk saya bilang jangan saya mikirnya gini Bang kan di SMP karena bocah mikirnya gitu ya kalau lari gue pasti ditinggalin sama lu gitu kan nggak udah jangan jalan aja padahal saya juga takut sebenarnya terus nggak lama lagi pas jalan lagi lu merasa gak sih ada yang ikutin mulai tuh Bang dia udah mulai kayak gitu tuh saya pikir saya doang emang saya juga berasa Bang pas turunan itu terakhir udah kayak berasa ada yang ikutin oh udah jalan aja itu dikit lagi juga belok nah pas belok kegang gitu Bang nggak lama dengan sebelah kiri kiri posisi saya di kanan pas saya belok gitu ke kiri jalan dia nengok Bang ke kiri gitu langsung lari Bang pucong langsung teriak gitu dia lari lari nah saya kan kaget ya Bang namanya lari lari kaget gimana sih Bang iya jadi kesandung gitu lari put nyokot saya jatuh kan slot gitu jatuh dia mau balik lagi nih Bang norongin sebenernya si Alpan ayo bangun bangun gitu itu pucongnya deket pucongnya deket saya pikir ngenakutin Bang walaupun akutin gitu kan pas saya baung gitu saya nengok itu di belakang Bang persis di belakang kita di ujung gang posisi kayak gini lah pocong lah ya itu sama yang dibilang sama si tukang sayur sama si tukang gula itu ngucap jadi gitu kayaknya ada gerakan mulut gitu itu bener matanya putih ya bener itu yang diceritain ya ini agak rusak ini darah begitu kita lari kan rumah rumah saya itu duluan Bang rumah saya baru rumah si Alpan saya nyampe depan rumah itu dia baru jalan tapi pelan kalian diceritain sama si tukang sayur itu kan cepet kan di saya pelan dia jalan pelan tapi nyamperin gimana sih Bang ya Allah masih kecil ya kan iya saya ketakutan saya gobrak-gubrak pintu kan mah mah gitu banggil kan terlalu sambil nangis udah pas saya nengok terakhir gitu kan tuh makin deket udah makin deket abis itu saya merem udah nggak berani ngelai kan udah saking ketakutan nah yang keluar itu itu tangga saya seberang rumah rejak nape gitu saya nengok gitu kan Pocong Pak Pocong langsung keluar dia keluar nyokap keluar kan tuh kata nyokap katanya nginep dimana sih kenapa pulang lagian gini-gini karena rame lah tuh Bang itu gang itu rame kan tuh keluar semua tadi kemana tadi gitu Pocongnya kemana nggak tahu nggak tahu kan saya merem Bang udah trauma banget kan gitu kan nah si Alpan ngomong nih itu Pak masuk ke situ tuh deket kebun-kebun angka kata gitu di senter-senter kan tuh Bang warga udah ngada nah terus ibu-ibu pada ngomong kan udah deh Pak samperin aja ke kampung atas gitu kita jadi nggak tenang mau ngapa-ngapain gitu Bang udah resah kasarnya kan nah kebetulan itu malam minggu tuh Bang ya udah deh kata si asap pulis itu tuh kita bergadang deh nih yang bapak-bapak yang ibu-ibu pada tidur deh besok pagi akhirnya hari minggu tuh kita samperin deh ke kampung atas udah akhirnya saya masuk tidur tuh Bang tidur bangun pagi nyokap sama bokap udah nggak ada ke kampung atas nyamperin dia nah ini cerita dari nyokap nih Bang begitu nyokap nyampe ke kampung atas kan dipanggil tuh Bang bokapnya bokap almarhum almarhum nih dipanggil nih Nah di sela-sela manggil itu kan ngobrol dulu tuh Bang amerti disitu saya udah ngingetin Pak udah ngasih tahu siatanya ngomong udah ngasih tahu sama si bapaknya ini cuman bilangnya udah telepon udah telepon ke kampung udah telepon ke kampung tapi di sini masih diteror terus gitu nah di sela-sela nunggu si bapaknya itu nah ada satu cerita yang buat nyokap nih ini serem juga Bang cerita ini gitu diantara yang lain tuh cerita ini paling serem jadi ada anak muda Bang umur 25 tahun 2526 lah ya dia pulang jam setengah satu Bang lembur dia udah pedigit lagi nyampe kampung atas nah sebelum kampung atas itu di kiri itu ada ponangka Bang gede memang dia naik motor terus naik motornya naik ke atas nah tiba-tiba kan kalau di kampung itu ponangka suka di kainin Bang ya 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 gitu kan jarak berapa meter tuh jatuh Bang buh gitu dia berhenti kan tuh motor nangka gitu kan dipikir nangka kan kok panjang gitu bentuknya kan beda Bang ya 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 nggak udah lama kan tadi mungkin nekuk ya gerak Bang dia sadar langsung dipocong karena dia tahu teror di kampung dia lagi-lagi rame kan wani mah Pocong gitu kan diputar balikan tuh motor pas dia turun gitu kan tadinya di ujung Bang posisi Pocong begitu diputar balik itu Pocong di sampingnya Pancis gila sih itu bener Pocong di samping itu kedengeran suaranya kalau yang tadi kan jarak jauh-jauh Bang itu kedengeran di samping tolong buka tali Pocong saya itu diikutin Bang tuh sampai ke bawah pas sampai kebawah Nah itu ada gaji lukan tuh terakhir banget jatuh si anak itu si anak muda itu jatuh kan cuman nggak kencang memang jatuhnya deh jatuh dipikir udah jatuh gitu udah dong nggak sampai disitu Bang Pocongnya itu berdiri sampai motor dia jatuh masih berdiri disitu diambil tuh saking ya mungkin udah saking panik kali ya Bang ya diambil motor itu terus diikutin sampai pengen jalan keluar sampai ke jalan raya begitu ke jalan raya baru itu cabut ke kan itu di ujung di ujung gang itu ada pohon bambu Bang udah hilang disitu sampai keluar itu anak itu anak muda itu nggak pernah dimasuk sampai ke pagi lagi dan itu pas nyokap kesana itu itu bener masih besot-besot karena itu ada lagi gitu ya ada karena itu ada termasuk yang jadi saksi gitu maksudnya disamperin itu besot-besot terus nggak lama itu bokapnya dateng Bokap si almarhuman nih bokapnya dateng nah disidang tuh Bang kan disitu ada balai warga tuh ini gimana Pak gitu karena udah ngerasain banget terus yang kejadian yang di pabrik gula itu kan semua di teror tadi gitu kan terus ini terakhir nih anaknya bapak ini tadi gitu itu baru tadi malam kejadian ini gimana gitu Bapak bilang udah telepon-telepon sementara di sini masih di teror gitu nah sebenarnya itu pada saat itu si bokapnya itu punya keraguan Bang cuman dia nggak berani ngomong karena takut dibully Bang dia punya keraguan karena pada saat ya nanti 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 bisa ceritain ya dia cuman bilang saya udah telepon saya udah telepon gitu terus Bang nggak berani dia ngungkapin apa sih gitu yang sebenarnya terjadi di sana gitu kan saya telepon saya telepon Nah terus itu solusinya gimana Pak ini Bapak harus pulang terus kata dia saya telepon minta tolong dibongkar makam anak saya di sana kata dia gitu biar dilihat bener gak sih gitu karena si bapaknya ini ternyata Bang kalau yang lain kan ditemuin Bang bokapnya ini menyokapnya nggak pernah ditemuin sampai iya sampai bokapnya itu katanya saya sampai begadang Pak sengaja nunggu nunggu sih almarhum itu nggak datang Bang cuman memang pas beberapa hari itu ada yang ngetok rumahnya cuman dibuka mbak dia nggak ada kalau yang lain kan warga kamu sebegitu dibuka ada di ujung gitu kan dia nggak ada gitu cuman memang bapaknya itu udah punya keraguan akhirnya diteken terus baru jujur jujurnya saya nggak mau pulang karena udah nggak punya uang Pak ekonomi Bang iya pada saat itu karena mungkin pada saat dia pulang itu kan yang pertama itu yang almarhum meninggal yang terjadi iya mungkin udah udah keluar uang banyak banyak kali Bang ya udah habis di situ gitu kan saya nggak punya uang Pak mau pulang sama istri saya sebenarnya pengen pulang saya juga malu gitu kan Oh itu masalahnya kata gitu kan ya udah kalau kayak gitu kita patungan deh pada situ kan banyak ada power gitu banyak bos-bos juga Bang sebenarnya pada saat itu kan karena mungkin takut saya ada patungan tuh warga kampung tuh patungan kasih ongkos sih orangtuanya ini udah besok bapak pulang udah cukup kan tuh maksudnya botongkos dia besok sampai pulang lagi ke sini iya bapak pulang besok dapet lima hari udah balik lagi Bang ke kampung atas itu nah akhirnya dia keliling minta maaf dia keliling minta maaf barulah dia cerita kejadian yang sebenarnya itu kayak apa gitu kenapa dia bilang dia punya keraguan jadi pada saat nganter jenazah itu Bang ke Jawa Timur pada saat itu itu mungkin capek kali Bang ya udah capek mental juga mungkin ya karena bapak itu kan namanya anak ya Bang sedih-sedihnya iya lagi sedih-sedihnya sampai ke sana itu malem Bang ternyata jam 11 kan kalau di kampung itu jarang Bang ditunggu lagi datang langsung dikubur Nah itu kan pihak keluarga doang tuh yang ikut ngubur nah begitu sampai jam 11 kuburan udah siap gitu kan itu posisi bokamnya kan pas turun tanah kan tiga orang Bang bokapnya itu dipala bokapnya dipala nih keluarganya gitu kan dua itu sebenarnya diingetin tali pocong gitu cuman pada saat itu penerangan juga cuman pakai patroma kayak banget pakai senter gitu kan dia cerita nih si Bapak ini karena waktu itu penerangan masih senter Pak saya itu sebenarnya posisi di depan tadi di depan itu dekat kepala dan itu keluarga saya udah banyak yang ingetin katanya cuman kan saya pada saat itu capek terus mental ngeblank Bang jadinya nggak fokus nah setelah diazanin ya kan setelah diazanin nah itu udah mulai papan papan gitu Bang biasanya papan pas udah tinggal dua papan terakhir jatuh Bang bokapnya lemes atau gimana ya memang mental kali mungkin ya masih nggak terima gitu kan dia jatuh diangkatlah sama si keluarga ke atas nah ya turun lagi keluarga nih nah keraguan dia itu dia telepon langganya ke kampung dia ngomong gitu Bang kamu waktu ngeganti saya turun ke bawah kamu ngecek lagi gak itu ikatan tali pocongnya di kepala ya enggak keluarganya enggak gitu sih keluarganya nih karena saya pikirnya dibuka gitu Nah itu itu dia memang bapaknya tuh kayaknya itu saya lupa ya ya itu saya nggak buka gitu cuman makanya karena dia nggak mau ngobong papan suatu di kampung atas dia takut dibuli Bang gitu takutnya nanti Oh bapak nih ternyata memang gitu ya dia memastikan dulu gitu itu bener gak ternyata pas begitu kuburnya dibuka dibongkar lagi bener Bang memang tali pocongnya itu belum dibuka gitu pas airnya dibuka kan tuh itu tali pocong udah dibuka nah dia pulang tuh ke kampung atas itu minta maaf tuh Bang sama orang-orang sekitar situ nyampein gitu kan ya saya minta maaf gini segala macem ya sebenernya sih kesimpulannya gini juga sih Bang memang kalau kita kan ya di muslim ya orang islam ya kalau orang udah meninggal itu ya nggak mungkin ngetayangan sih Bang sebenernya kesimpulannya gitu karena bokap juga ngomong gitu kan ya pada saat itu mungkin kor ini Bang jin gitu kan mungkin ngasih isyarat Bang bahwasannya ada yang kurang sempurna dari sisi penguburan itu ya berupa tali pocong yang lupa dilepas jatuhnya jin korena ini ngebantuin warga supaya ngingetin gitu Bang ngingetin bahwasannya ada yang kurang sempurna nih disempurnain ya karena kalau almarhumah mah udah nggak ada tanggup pautnya sebenernya sih Bang karena udah sibuk sama amal ibadah ya kalau misalnya kayak gitu ya iya 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 cuman waktu itu kan sempet berburu segini Bang ini jangan-jangan bapaknya nih dendam nih sama yang nabrak waktu sebelum si bapaknya itu itu Bang belum pulang kampung isinya tuh kayak gitu nah ternyata pas begitu bapaknya pulang itu dia cerita udah damai Bang sama si sepi rangkot ini iya iya sebelum dia berangkat ke Jawa Timur itu udah damai udah nggak ada masalah sebenarnya jadi memang kelalaian bapaknya aja sih pada saat itu gue jadi ingat tuh karena gue pernah denger juga cerita ada salah satu pocong juga nih yang terkenal di daerah Jawa itu itu kasusnya mirip-mirip tuh orang tuanya emang sengaja nggak ngebuka tali pocongnya supaya ngungkap kalau itu pembunuhan sih ngungkap supaya siapa sih pembunuhnya itu gitu akhirnya malah bukan ketemu sebuah pembunuhnya malah jadi teror berantakan nih mirip-mirip nih cuman ini akhirnya emang dia udah berdamai sebenarnya ya sama si sepi rangkot udah ikhlas aja isunya pada saat itu kayak gitu Bang jangan-jangan bapaknya dendam kali nih karena bapaknya itu nggak berani bersuara juga salahnya itu Bang dia nggak berani ngomong gitu yang terjadi itu seperti apa gitu akhirnya pas udah terakhir cerita ya berarti ngomong saya udah damai nggak ada urusan sama si sepi rangkot itu udah selesai urusannya memang kecelakaan yang tidak disengaja betul Bang udah maksudnya yaudahlah mau diapain juga namanya sepi rangkot ya udah udah damai itu nggak ada isu itu cuman ya udah lewat setelah itu Alhamdulillah sih Bang memang udah nggak ada lagi terus saya juga nggak lama dari itu saya pindah pindah dari tempat itu kamu bawah itu kamu atas enggak nggak balik ke kota balik ke kota kaya muruk ya karena ini lokasinya ada di pinggiran-pinggiran Jakarta lah ya masih di Jaburtabik sih Iya ya nah ini lu kan tadi cerita intinya lu ditampakkan juga nih sama sosok apa sosok si pocong ini ya itu lu ada rasa trauma ngasih sama sosok pocong itu atau gimana gitu banget gimana tuh Waktu itu malah saya sempet apa namanya main kerumahan tuh bang main kerumahan tuh tuh di daerah kelapa gading ya pasar malam-pasar malam nih atau iya Allah di kelapa gading Oh iya waktu itu pernah ada ya waktu itu pernah rame kan tuh main kelapa gading nah itu kondisikan saya cowok cuma dua Bang sama saudara nih berdua depan belakang jadi salah satu ada selain di depan kan karena sisanya perempuan pas masuk ke dalam biasanya tuh kuntul anak-kuntul anak gitu kan saya masih nggak takut masih ya begitu-gitu doang kagetnya Bang pas begitu masuk tinggal terakhir tuh tiba-tiba ada pocong normal Bang itu mana tinggi pocongnya kan itu seketika saya jatuh mungkin flashback kali ya mungkin saya trauma gitu pas ngeliat gitu langsung jatuh itu sampai si yang jadi pocong-pocongan itu sampai pengen nolongin Bang Iya Iya saking pengen dia mau nolongin cuman akhirnya dia naketin yang lain gitu kan Tengah aja kan begini ya dia begini nih sampai tau nggak Bang saya mau dibangunin ibu-ibu sampai dibangunin ibu-ibu Bang bukan yang saya yang saya dibangunin ibu-ibu Bang ayo Bang ayo Bang lari gitu itu parah lepas banget asli dengkul aduh gila deh itu bener sampai pocongnya mau nolongin iya aduh gila sampai bener-bener segitu traumanya gitu Bang maksudnya sampai kan kalau yang ini boleh sebut kan Bang nama pelom ini boleh 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 ini kan antarbaru kan pelom kan si pengabdi setan sama Mumu nih Bang iya iya lagi rame kan ini sempet nonton nih Bang saya nih kan di pengabdi setan scene pertamanya itu kan pocong tuh ya yang lagi sujud tuh yang lagi sujud terbanyak gitu itu pas scene scene pertama saya ngomong sama istri langsung minta pulang serius padahal itu masih belum terlalu serem lah sebenarnya iya balik deh serang gitu terus yang kedua nonton Mumu itu kan udah hampir sama Bang di bumi maksudnya kejadiannya itu maksudnya bukan kejadiannya maksudnya terornya itu hampir sama minta dibukain tali pocong itu saya sepanjang pele minta pulang ngomong istri ya ini ngomong-ngomong soal Mumu nih gue jadi flashback ya ini cerita yang lu ceritanya agak-agak mirip ya dengan iya memang agak-agak mirip sama itu makanya pas begitu diajak nonton sebenarnya saya ragu Bang iya karena saya mikir wah dia kan minta buka tali pocong karena yang film yang jadulnya kan kayak gitu ya lu udah tau lah udah tau ya kan iya tahun 2000an wah gua berani gak ya nonton ya gitu Bang tapi karena kan saya memang pengen ngelawan Bang pengen ngelawan rasa takut ya coba di nonton deh gitu ikut sama istri ternyata zong takut minta balik juga aduh ini balik lagi ke Mumun ini kan lu kejadian tahun 98 ya film Mumun tahun 2000an ya filmnya ya dan ini di di kampung lu di bawah tengah atasnya cukup rame lah ada kemungkinan besar cerita ini juga sampai lah di luar-luar daerah lu itu ya kan ada kepikiran gak sih lu mungkin salah satu yang produksi film Mumun itu pernah dengar cerita ini dan terinspirasi akhirnya dibikin lah sinetron Mumun itu ada kepikiran gak sih lu? kagak ada sih Bang maksudnya gak sampai ke situ sih cuman memang begitu nonton itu mungkin karena memang saya punya sisi trauma Bang ya itu persis gitu maksudnya kejadiannya ya hampir sama seperti itu pada saat itu tapi kalau kemarin saya sempat nonton di channel sebelah tuh ya Bapak Haji Mandra cerita kan ternyata sosok Mumun itu ya memang bukan bukan sosok kasih itu bukan memang bukan pocong di yang sebelah tuh kan sebenarnya saya sempat nonton kan karena memang saya penasaran juga Bang wah Bang coba lihat nih kan Haji Mandra cerita tuh baru pertama kali kan diceritakan tentang sempet sih sempet ngomong coba dengerin tuh jangan-jangan ceritanya disono juga tuh sama gitu bahkan beneran yang Abang ngomong tuh karena pas Haji Mandra cerita itu kan memang sosok Mumun itu bukan bukan berupa pocong berupa perempuan cantik gitu berarti bukan gitu pikir saya kan memang ada kesamaan cerita aja Bang cuman dikemasnya jadi sosok pocong gitu oh berarti beda lah ya beda sih Bang beda 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 kukil gue pikirnya ini nyanyakan Mumun ini ini almarhum boleh lu buka gak namanya kira-kira siapa sih namanya atau inisialnya aja deh? S Bang beda lah nggak M ya? enggak enggak S ya ini sialnya ini demi keamanan si Reza nih karena kemarin dia sempet cerita di sini dan cukup jago-jago nih Rizan jago-jago nebaknya ya jago-jago nih Rizan karena lokasih kisih-kisihnya terlalu jelas juga sih terlalu jelas kemarin ya Bang ya makanya jadi Reza banyak yang nebak-nebak lokasi kejadiannya waktu itu ya pada saat itu nah jadi buat kalian yang baru pertama kali ngeliat si Reza ini cerita Reza sebelumnya udah pernah cerita juga di Lentera Malam itu tentang yang saat lu jadi mantan sekolah ya jadi di basement itu ada sosok yang cukup serem dan pernah ada tadi pembunuhan disana ya bunuh diri bang? bunuh diri pembunuhan lagi bunuh diri jadi buat kalian yang belum nonton video si Reza sebelumnya mampir ke video-video kita sebelumnya atau nanti linknya gue taruh di deskripsi dan thumbnailnya mungkin gue tampilin disini gitu nah jadi buat kalian yang pengen lebih deket lagi sama si Reza atau pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawah si Reza ada yang mungkin ngeganjol sama kalian atau ada yang skip gak gue tanya ke si Reza kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram si Reza itu dimana aja? Reza.suhairi Reza.suhairi oke nanti linknya gue taruh di deskripsi tapi jangan lebih-lebih udah punya istri ya iya bang karena istri ikut di bawah nih ikut di bawah ikut di bawah istri jadi masalah malahan oke yaudah Ja, paling video malam ini cukup segini aja thank you banget nih lu udah mampir lagi ke internet malam jauh-jauh dari Jakarta Pusat ya Jakarta Barat bang Jakarta Barat ya? iya, yang muruk oh yang muruk Jakarta Barat ya ini tipis-tipis gue agak bingung soalnya dari dari situ tuh sebenarnya Gajah Mada Jakarta Pusat bang iya itu dia makanya Gajah Mada jadi ingat tempat-tempat ini iya oke lah kita sudahi aja video malam ini sekali lagi thank you banget Reja ya siap, makasih bang oke, jadi gue Adi dari Lentera Malam dan Reja Ejen pamit bye kembali kubur dan masih banyak lagi jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel telusur kembali kubur kembali kubur kembali kubur kembali kubur kembali kubur